Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup Oke Mimin langsung lanjut ceritanya, selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua Cerita pun dimulai Tidak perlu seperti itu, aku menolong kalian bukan karena menginginkan sesuatu dan lain hal Namun karena sudah tugasku menjadi seorang kultifator, ucap Ryu Tuan Ryu, sebagai seorang guru, aku berterima kasih karena telah menyelamatkan semua muridku Guru Lun merasa berhutang budi Tuan Ryu, janji adalah janji dan harus ditepati Jin Mi memantapkan diri Hah, jika seperti itu, aku hanya bisa memberikan saran untuk kalian semua Sepertinya tempat ini sudah tidak aman lagi Apalagi kalian tahu sendiri bagaimana cara sekte lembah racun bertindak Mereka bisa melakukan hal yang keji dengan berbagai cara Lagi pula, mereka sepertinya tidak bermoral Ryu menatap semua murid bergantian Tidak menutup kemungkinan kalian adalah sasaran utama Mengingat kalian semua adalah wanita Ryu merasa prihatin mendengar ucapan tersebut Guru Lun yang merasa ada benarnya Di sisi lain bagaimana Pun dia harus menjaga muridnya Aku memberi saran agar kalian lebih cepat meninggalkan sekte ini Jika mau, masuklah ke sekte lembah persik Ryu memberikan sebuah lencana Sekte lembah persik Semua terkejut Aku rasa kalian akan aman di sana Dengan lencana itu kalian tidak akan mengalami hambatan Ryu meyakinkan mereka Kini Guru Lun kembali berpikir dengan tawaran tersebut Di sisi lain, dia ingin bertahan Namun saat melihat muridnya itu sama saja akan membuat mereka dalam masalah Guru Lun langsung menceritakan tentang bagaimana berdirinya sekte bunga sakura Hingga sampai kepada seperti saat ini Sekte bunga sakura memanglah sekte kecil Tapi tidak sesepi sekarang yang bisa dikatakan hanya sebuah perguruan Namun karena sebuah insiden Akhirnya sekte terpecah dan menjadi dua Hal yang paling buruk ada beberapa guru dan tetua lebih memilih untuk bergabung ke berbagai sekte lain Dengan membawa murid mereka masing-masing Bahkan ada yang memilih untuk bergabung dengan sekte lembah racun Dengan berbagai pertimbangan akhirnya Guru Lun akan memilih untuk bergabung menjadi anggota sekte lembah persik Guru Lun juga memberikan pilihan kepada muridnya untuk menentukan pilihan mereka sendiri Namun mereka semua telah sepakat untuk bersama Guru Lun ke sekte lembah persik Begitupun dengan Jingmi yang awalnya ingin mengabdikan diri pada Ryu Namun Ryu memintanya untuk bersama Guru Lun ke sekte lembah persik Akhirnya dia pun setuju Lebih baik kalian meninggalkan tempat ini secepatnya Terimalah ini untuk bekal kalian saat melakukan perjalanan Ryu memberikan tiga peti besar berisi koin emas lalu pergi meninggalkan tempat tersebut Ryu memberikan harta sebanyak itu bukan tanpa alasan Mengingat dia telah mengambil pusaka langit atau harta langit milik sekte bunga sakura Jadi dia anggap itu sudah impas Jingmi apakamu mengenal pemuda itu dengan baik Guru Lun membuka semua peti tersebut dengan tangan gemetar Guru, aku hanya mengenalnya sekali Tapi dengan harta ini bisa membangun kembali sekte kita bahkan lebih besar lagi Jingmi membayangkan dengan adanya harta sebanyak itu Jingmi, kita sudah membuat kesepakatan dengan pemuda itu Aku tidak mungkin mengingkarinya Guru Lun menggelengkan kepala Bukan begitu maksudku guru Aku hanya mengukur saja Jingmi menjelaskan Sebaiknya kemas semua barang-barang kita Kita harus keluar dari wilayah ini secepatnya Guru Lun memasukkan ketiga peti langsung menuju kamarnya untuk berkemas Baik guru, semua langsung ke kamar masing-masing mengambil barang yang dibutuhkan Di tempat lain, priu kini telah berada di sebuah kedai penginapan untuk menikmati hidangan sambil mendengarkan percakapan dari beberapa orang yang ada di kedai tersebut Saudara, kurasa kekaisaran lotus putih sekarang lebih aman dari serangan penyusup kekaisaran lotus hitam Ucap pria paruh baya pada salah satu rekannya Benar saudara, itu semua berkat kerjasama dari kaisar Jinjerui dengan dua sekte besar Sekte lembah persik dan sekte kuil kebenaran Ucap rekannya Benar saudara Kabarnya sekte-sekte kecil juga tidak ingin ketinggalan bagian Mengingat kaisar Jinjerui telah membuka peluang dan menyediakan sumber daya dengan harga yang cukup murah kepada sekte kecil agar bisa membantu kekaisaran Ucap pria paruh baya Untuk sekte aliran hitam yang masih secara terang-terangan membuat masalah Hanya sekte lembah racun Sedangkan yang lain tidak berani lagi bertindak terang-terangan Ucap yang lain Kamu benar Menurut kabar mereka menggunakan cara licik dengan menggunakan racun yang seakan tidak ada habisnya Kurasa mereka membudidayakan tumbuhan racun yang sangat banyak Itulah mengapa seakan tidak takut untuk bertindak Sepertinya aku akan sedikit merubah rencana Kurasa tidak perlu lagi berkunjung ke sekte kuil kebenaran Ryu bergumam dan terlihat sedang merencanakan sesuatu Hah Sebaiknya aku akan beristirahat terlebih dulu Ryu meninggalkan tempat tersebut menuju kasir untuk memesan kamar Pelayan Aku ingin memesan satu kamar Ucap Ryu Ada tuan Harganya seratus koin emas Ucap pelayan tersebut Tanpa berkata apapun Ryu langsung memberikan seratus koin emas kepada pelayan Mari kuantar tuan Pelayan menunjukkan jalan Ini kamarnya tuan Pelayan membuka pintu Terima kasih pelayan Ryu langsung masuk ke dalam kamar dan langsung mengunci pintu dan berniat langsung mandi Sesampai di kamar mandi langkah Ryu langsung terhenti tersadar akan sesuatu Tenang saja, aku tidak akan melihatnya Terdengar suara Sian Ye Bagaimana aku bisa yakin Ucap Ryu Anggap saja sebagai balasan Bukankah kamu sudah puas melihat tubuh semua gadis disekte bunga Sakura kemarin Ucap Sian Ye Aku hanya membantu mereka Tidak ada niat lain Ucap Ryu Kamu dianggap seperti seorang pangeran yang gagah perkasa di mata mereka Wanita itu muncul di hadapan Ryu Begitu lebih baik, Ryu menyingkirkan Sian Ye dari jalannya dan langsung menutup pintu kamar mandi Kurasa kamu tidak bisa menahang odaanku sebagai peribungan Sian Ye tersenyum penuh makna Tidak ku sangka di dunia aneh ini ada orang yang kurasa sangat unik Sian Ye sangat kagum akan sosok Ryu Setelah beberapa saat, Ryu telah selesai mandi dan langsung menuju tempat tidur tanpa memperdulikan dengan adanya Sian Ye Mengapa kamu tidak peduli padaku? Tanya Sian Ye Aku hanya berpikir bagaimana aku bisa membantumu agar lebih cepat ke duniamu Ryu terlihat cuek Apa kamu tidak ingin aku mengikutimu? Sian Ye kembali bertanya Lebih baik kamu cari orang lain saja untuk membantumu Kitab itu sangat sulit Ucap Ryu Sekali aku masuk tubuh manusia Aku tidak bisa lagi masuk tubuh orang lain Jika aku terlalu lama beranda di dunia seperti ini Tubuhku akan semakin melemah Bahkan terlambat sedikit kamu datang kemarin Mungkin dalam dua hari aku sudah gosong dan menjadi abu Sian Ye berkata jujur Aku punya istri Dan tidak mungkin kamu bergantung di tubuhku Ryu sedikit kesal Jadi begitu Jadi kamu tidak ingin aku melihat kalian sedang memadukasih? Tanya Sian Ye Yah, sedikit ada benarnya Wajah Ryu memerah dan sedikit malu Aku ada ide Biar kamu tidak merasa malu lagi Sian Ye memandang Ryu dengan senyuman menggoda Apa yang kah? Tanpa sempat Ryu melanjutkan bicaranya Swoosh Sebuah debu cahaya mengelilingi Ryu Bagaimana dengan sekarang? Sian Ye melepaskan pakaiannya dan duduk di pangkuan Ryu Sambil menyentuh bagian tubuh Ryu Tanpa perlawanan Ryu juga seakan menginginkan hal tersebut dengan mengusapkan beberapa bagian tubuh Sian Ye Yang begitu lembut putih bercahaya Sian Ye memeluk tubuh Ryu perlahan sambil membuka pakaian Ryu yang terlihat sangat kekar namun memiliki kulit yang halus Belayan lembut dari tangan Sian Ye yang kini kulit mereka saling bersentuhan tanpa pembatas Ditambah dengan gunung kembar miliknya yang terus memberikan tantangan kepada Ryu Sambil mengusap dari pundak hingga bagian pinggang Ryu Dengan sentuhan lembut itu Ryu membalas dengan ciuman bibir bertemu bibir Sian Ye seakan menambah sensasi Mulai sekarang aku juga milikmu Suara lembut Sian Ye menghentikan sebentar ciuman tersebut lalu melanjutkan kembali Sian Ye yang sudah tanpa sehelai benang sedikit pun langsung berbaring memberikan isyarat agar Ryu untuk mengambil langkah selanjutnya Ryu yang seakan sudah paham secara perlahan langsung berada di atas Sian Ye untuk melanjutkan petualangan mereka berdua Seketika sedikit tetesan air mata yang mengandung makna lain Semakin lama, pertarungan intim itu semakin hebat Seakan terlihat seimbang walaupun di sisi Sian Ye berkali-kali sudah mengeluarkan suara Hingga mereka berdua sama-sama menikmati sampai puncaknya Tidak hanya sampai di situ saja Pertempuran intim itu terus berulang-ulang dari siang hingga malam hari Dan berakhir sampai pagi yang membuat Ryu dan Sian Ye sangat kelelahan terbaring lemas hingga tertidur sambil berpelukan Saat hari sudah sore, Ryu kembali tersadar tentang apa yang telah dia lakukan sambil menatap sosok wanita Yang di sampingnya juga terus memandang Ryu dengan senyuman hangat dengan posisi tangan memeluk Ryu Sian Ye apa yang kamu lakukan? Ryu mengingat ada debu cahaya yang membuatnya hilang kendali Maaf ternyata serbuk bunga cinta itu terlalu kuat Sian Ye sedikit malu-malu Ah, rencanaku gagal Ryu langsung duduk seakan ingin marah Namun ada hal lain yang membuat dia tidak bisa melakukannya Ternyata kamu sangat kuat, bahkan mencapai 20 jam lebih, bahkan aku hampir tidak mampu menahannya Sian Ye masih santai Gara-gara serbuk sialan itu membuat seluruh tubuhku seakan lemah, Ryu seakan tidak percaya akan hal tersebut Sepertinya aku tidak bisa terlalu lama di sini, aku akan menjemputmu Sian Ye langsung masuk ke tubuh Ryu, sesaat tubuh Ryu juga ikut menghilang dari kamar Kini Ryu telah berada di sebuah tempat yang sangat asing Dap seakan-akan terpanah, saat melihat hamparan tanaman bunga yang sangat aneh namun sangat indah Terlihat sosok melayang dari bali hamparan bunga tersebut dengan gaun putih bercorak biru laut Kamu, kenapa aku bisa ada di sini? Ryu merasa tempat tersebut sangat asing Pakai dulu pakaianmu, baru aku jelaskan, suara lembut Sian Ye Ryu tersadar dengan wajah memerah langsung berbalik ke belakang dan mengambil pakaian dari cincin ruang dengan cepat memasangnya Ini dunia kecil yang kubuat Sepertinya kamu memiliki banyak energi Ki, jadi aku sedikit mengambilnya untuk menciptakan dunia kecil sebagai tempatku beristirahat Bisa dikatakan dunia kecil ini adalah milikmu sendiri, walaupun kamu belum sepenuhnya bisa ke sini tanpa bantuanku Sian Ye menjelaskan, jadi ini namanya dunia kecil Tapi kenapa menggunakan Ki milikku tanpa meminta izin? Jangan marah-marah, seharusnya aku yang marah padamu karena telah merenggut kesucianku Sian Ye sedikit menekan, dek, jantung Ryu seakan terhenti, tersadar akan apa yang telah dia lakukan Meskipun itu bukan kehendaknya, namun tetap saja dia merasa bersalah Haa, aku harus bagaimana sekarang? Ryu berkeringat dingin karena teringat kedua istrinya Kamu sedang memikirkan apa? Sian Ye bertanya, bagaimana aku menjelaskan semua ini kepada kedua istriku? Ryu terlihat kebingungan, aku akan berada di sini saja Mereka tidak akan tahu keberadaanku, ucap Sian Ye Bagaimana jika kamu melahirkan seorang anak dariku? Ryu terlihat kacau, peribunga tidak bisa hamil, tapi ada cara lain untuk membuat anak Sian Ye mengeluarkan sebuah kristal bening seukuran kepala Haa, aku tidak mau, kamu peribunga, apa kalian punya ras lain? Ryu terlihat serius, benar, kami para peri memiliki berbagai ras Mulai dari peri cahaya, peri pohon, peri hewan, peri bunga, peri rumput, dan peri kegelapan Kami memiliki dunia masing-masing, namun ada beberapa kelompok yang kadang menyelinap ke dunia ras lain Bahkan ada dunia peri di mana semua bergabung jadi satu, karena dunia mereka sangat besar Sian Ye menjelaskan Hah, semua itu sudah di luar fikiranku Ryu kini tambah pusing dengan begitu banyaknya misteri di alam semesta Tidak perlu kamu pikirkan, yang penting sekarang kamu harus belajar menguasai semua yang ada di kitab itu Dengan begitu aku bisa pulang secepatnya Sian Ye meminta, dasar aneh, bagaimana saat kejadian itu dianggap hal yang biasa Ryu bergumam, aku mendengar ucapanmu Aku tidak murahan seperti yang kamu pikirkan Setelah aku pulang ke duniaku, aku akan selamanya menyendiri Aku melakukan itu agar kamu tidak perlu malu lagi saat berhubungan dengan kedua istrimu Lagi pula anggap saja itu ucapan terima kasih karena telah menolongku Apa itu bisa membuatmu puas? Sian Ye terlihat kesal Ini membuatku tambah pusing Lebih baik kamu kembalikan aku ke duniaku Ryu tidak ingin terlalu lama di dunia kecil ini Hem, Sian Ye mengeluarkan Ryu dari dunia kecil Saat sudah berada di dalam kamar Ryu mencoba menenangkan diri agar tidak memikirkan hal tersebut yang membuat otaknya semakin kacau Sepertinya aku harus beristirahat beberapa saat Aku tidak mungkin menjalankan tugas jika seperti sekarang Ryu langsung kembali ke tempat tidur untuk beristirahat menenangkan diri Tiga hari saat keluar dari dunia kecil Ryu segera keluar dari kamar dan membayar biaya penginapan Dan langsung berangkat menuju arah sekte lembah racun yang letaknya cukup jauh Dengan bantuan Chai Zhu, dia terus berjalan melewati hutan untuk mempersingkat waktu sambil mengeluarkan spiritualnya untuk menghindari beberapa siluman agar tidak ketahuan Saat tengah malam Ryu kini telah berada di wilayah sekte lembah racun dan langsung melesat ke bagian belakang sekte agar lebih aman untuk menjalankan aksinya Sepertinya harus menunggu beberapa saat lagi Ryu merasakan bahwa ada beberapa penjaga sedang berpatroli ke arah belakang sekte Saat merasa sudah aman, Ryu melancarkan aksinya menuju bangunan besar yang menurutnya itu adalah ruang harta Namun ketika berada di ruangan tersebut, Ryu memasang wajah masam karena hanya menemukan dua buah peti besar dan beberapa sumber daya untuk membuat pil Merasa ada hal yang tidak beres, Ryu keluar dari ruangan tersebut lalu mengeluarkan Chai Zhu agar bisa mencari hal yang sangat berharga Chai Zhu membawa Ryu ke sebuah bukit yang cukup jauh dari bangunan utama yang terlihat sedang dijaga ketat oleh sepuluh penjaga Ryu langsung mengembalikan Chai Zhu lalu mencoba berkonsentrasi memusatkan kimiliknya untuk menggunakan langkah kilat dan wujud hantu agar tidak ketahuan saat melewati sepuluh penjaga tersebut Slush, Ryu berlari langsung menembus pintu yang terbuat dari besi Saudara, apa kalian merasakan sebuah hembusan angin? Tanya salah satu penjaga Benar saudara, aku juga merasakannya, jawab yang lain Wajar saja, ini kan sudah tengah malam Sudah jelas itu angin malam, ucap yang lain Kurasa angin itu adalah hantu yang sedang lewat Penjaga yang lain beranggapan Yang benar saja saudara, kamu jangan menakuti kami Penjaga yang lain merasa ketakutan Benar saudara, apalagi ini sudah lewat tengah malam, kamu jangan bicara yang aneh-aneh, semua terlihat gemetar Sekalipun itu hantu, kita harus tetap berjaga Kalian mau jika kepala kita akan dipotong Ucap penjaga tersebut Mendengar ucapan itu, semua mencoba menyingkirkan rasa takut mereka Mengingat hal yang lebih menakutkan adalah saat kepala mereka terpotong Di tempat lain, Ryu yang sudah berada di dalam, kini terlihat tumpukan batu meteor dan batu pelangi Tanpa menunggu lama, Ryu langsung mengambil batu langit tersebut lalu melanjutkan Perjalanan menuju sudut ruangan lain Setelahnya masuk ke dalam ruangan tersebut, Ryu disambut dengan kitab yang tersusun rapi seperti sebuah perpustakaan Sepertinya kitab-kitab ini adalah hasil curian mereka pada beberapa sekte atau yang lain Ryu kembali mengumpulkan semua hingga tidak ada yang tersisa Dari balik ruangan lain Ryu merasakan ada aura yang sangat kuat Sehingga dia langsung menuju ke tempat tersebut terlihat hamparan berbagai jenis sumber daya Yang tidak terhitung jumlahnya bahkan dari beberapa tumbuhan tersebut terdapat jamur iblis Tumbuhan racun hati, tumbuhan pelumas tulang, ginseng darah dan rumput akar putih Dengan begini, racun gila ciptaanku akan bertambah kuat lagi dan pil penawar racun lainnya Ryu dengan senyuman jahat mengambil semua tanpa sisa sabil menyusuri ruangan yang sangat luas seluas 100 meter persegi Hah, tidak ada lagi yang tersisa, lebih baik aku harus keluar dari sini secepatnya Ryu keluar dari dalam ruangan menggunakan langkah kilat dan wujud hantu Saat berada di belakang sekte, Ryu mengeluarkan Chai Zhu dan menjauhi wilayah sekte lembah racun Ketika hari sudah siang, Ryu menghentikan pelariannya mengingat Chai Zhu sudah lelah dan Langsung mengembalikan Chai Zhu agar bisa beristirahat Dengan begini, sekte lembah racun tidak berani lagi bertindak seenaknya Secara perlahan tapi pasti akan semakin melemah dengan sendirinya Ryu tersenyum sangat puas Di dalam sekte lembah racun mulai gempar dengan terjadinya pencurian semua sumber daya yang selama ini mereka kumpulkan Selama puluhan tahun telah habis tanpa sisa hanya dalam waktu satu malam Terlihat wajah murung dari Pak Triak, para tetua dan guru-guru Mereka juga meminta kepada seluruh murid sekte agar mencari ke berbagai arah seluruh wilayah sekte Semua murid sekte juga seakan merasa hidup mereka terancam Mengingat dalam pertarungan senjata kebanggaan mereka hanya racun Sedangkan Ryu sendiri yang sudah berada sangat jauh dari wilayah sekte lembah racun Melanjutkan perjalanan kembali ke sekte lembah persik Meskipun jarak sekte lembah persik sangat jauh dari tempatnya sekarang Dengan bantuan Chai Zhu dia mampu mempercepat perjalanan dan hanya memakan Waktu kurang dari dua bulan Hah, akhirnya sampai juga ucap Ryu saat sudah berada di depan gerbang sekte lembah persik Tetua agung, salah satu penjaga memberi hormat dan terlihat senang Mendengar ucapan tersebut para penjaga lain yang belum mengenal Ryu hanya mengikuti atasan mereka untuk memberi hormat Ketua penjaga, Ryu memakup tangan dengan senyuman ramah Silakan masuk tetua agung, ketua penjaga memberi jalan Hem, Ryu mengangguk dan langsung menuju ke dalam sekte Saat memasuki sekte, Ryu menatap dua bangunan besar yang terlihat hampir selesai Dan terlihat beberapa murid sedang ikut membantu penyelesaian Tetua agung, tetua Chunying memberi hormat diikuti salah satu sosok berpakaian guru terlihat asing di mata Ryu Salam tetua agung, namaku Chunying, aku baru diangkat menjadi guru baru di sini Guru Chunying mengerti keadaan sekarang meskipun baru mengenal sosok tetua agung Saat Ryu mendengar namanya, Ryu sedikit mengerutkan kening karena nama kedua sosok di depannya sama Kedua sosok yang mengerti akan hal tersebut hanya tersenyum saling dan berpandangan Tetua Chunying, Guru Chunying, aku mau menemui keluargaku terlebih dulu Ryu menyapa ramah, silakan tetua agung, mereka memberi jalan Hem, Ryu mengangguk dan melanjutkan langkahnya Tetua Chunying, ternyata tetua agung masih sangat muda Guru Chunying yang menganggap bahwa tetua agung adalah sosok yang sudah sepuh Ya begitulah Guru Chunying, meskipun masih muda, berkat dirinya lah sekte ini bisa semegah sekarang Itulah kenapa kami sepakat mengangkatnya menjadi tetua agung meskipun dia tidak menginginkannya Tetua Chunying menjelaskan, ya, aku juga sudah mendengar dari cerita guru lain Sekarang rasa penasaranku telah terpenuhi Sungguh sangat dermawan meski masih muda Tidak dipungkiri dia memiliki dua istri yang sangat cantik, menyaini putri kaisar Jin Jie Rui Terlihat, sebuah senyuman dari Guru Chunying Saat aku belum menjadi bagian sekte ini, banyak hal yang kutemui di benua ini Banyak sekali keluarga bangsawan hingga anggota keluarga kaisar yang memiliki puluhan istri dengan berbagai alasan Ada yang demi menjalin hubungan bisnis, masalah kekuasaan, hingga demi kepuasan semata Guru Chunying teringat masa lalu Begitulah yang terjadi Siapa yang memiliki nama yang besar, sudah pasti menjadi incaran semua orang Baik dengan niat menjalin hubungan maupun mengangkat derajat mereka Tetua Chunying tersenyum sambil menggelengkan kepala Jika kaisar Jin Jie Rui tahu dengan kebesaran tetua agung kita Bukan tidak mungkin dia akan mengambil tetua agung menjadi menantunya Demi mempertahankan kekuasaannya Ah sudahlah, kita sudah terlalu jauh berfikir ke situ Guru Chunying menggelengkan kepala sambil meninggalkan tempat tersebut melanjutkan pekerjaannya Di tempat lain, Riu melihat sosok wanita yang dia kenal dari bagian pojok menjauhi kerumunan murid yang lain juga sedang menatapnya Dia pun mengangguk sebagai Sapaan menandakan dia telah mengenal sosok tersebut meskipun Tanpa respon sedikitpun dari tatapan kosong wanita itu Riu langsung melanjutkan langkahnya menuju di mana kediaman mereka mengingat kedua istrinya pasti sudah menunggu Kak Riu, Xin Jie dan Huli Yue berlari ke arah Riu yang sudah muncul di depan mereka Apa aku sudah terlalu lama? Riu merasakan pelukan kedua istrinya yang sangat kuat Hem, mereka berdua kembali melepas pelukannya Adik Jie, bagaimana dengan hasilnya? Riu menatap Xin Jie, sepertinya antusias para murid sangat luar biasa Tapi hanya sekitar 30 murid saja yang terlihat berbakat, ucap Xin Jie Kurasa sudah cukup, yang penting mereka terus berusaha, lalu bagaimana dengan tingkat kemurniannya? Tanya Riu, sepertinya mereka sudah mampu mencapai kemurnian 80 hingga 86 persen Kurasa itu sudah lumayan, jawab Xin Jie Syukurlah, lebih baik kita masuk ke dalam Riu membawa mereka ke dalam rumah Riu Wer, kau sudah kembali Sambut Liu Meng Ayah, Riu memberi hormat Riu Wer, bagaimana dengan perjalananmu? Liu Meng bertanya Baik ayah, sepertinya tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan Riu tersenyum puas Ayah, dalam perjalanan pulang aku membawa beberapa sumber daya untuk membuat pil Semoga ini bisa membantu Sekte agar lebih kuat lagi Riu memberikan sebuah cincin ruang yang berisi sumber daya Ini sudah lebih dari cukup, nanti aku akan membawanya kepada tetua Shen Liu Meng melihat isi dari cincin tersebut Ayah, aku ke kamar dulu untuk membersihkan diri Riu memberi hormat Ah, silahkan, kebetulan aku ingin bertemu Pak Triak serta para tetua lain mengenai perluasan wilayah Sekte Liu Meng meninggalkan tempat tersebut Saat sudah berada di dalam kamar, Riu membuat pelindung tempurung kura-kura lalu mengeluarkan dua buah pusaka langit Adik Chie, ini untukmu Dengan pusaka ini kuharap kamu bisa naik level Riu memberikan bunga teratai api Hem, Shin Chie mengambil bunga tersebut Adik Yue, ini untukmu Kuharap kamu bisa naik level juga Riu memberikan bunga sakura lima warna Terima kasih Kak Riu Kuli Yue mengambil bunga tersebut Kalian seraplah pusaka langit itu sebelum kita melanjutkan perjalanan Dengan pelindung tempurung kura-kura ini Tidak ada yang tahu atau orang yang terganggu mengingat pusaka ini akan menyakiti tubuh kalian Tapi tidak seberapa jika kalian lebih berkonsentrasi Baik Kak Riu Kedua istrinya langsung mencari tempat untuk menyerap kedua pusaka langit Setelah kedua istrinya sudah mulai Melakukan proses penyerapan Riu langsung ke kamar mandi untuk membersihkan diri Lalu duduk di sebuah kursi untuk membuka kitab penciptaan dunia kecil Hah, sepertinya dengan kekuatanku sekarang aku tidak bisa mempelajarinya Riu merasakan tenaga dan spiritualnya semakin berkurang Ada apa dengan tubuhku Akhir-akhir ini semakin melemah Apa ada yang salah dengan tingkat kultifasiku Riu merasakan ada hal yang tidak beres Aku tidak mungkin terus-menerus menggunakan pil seperti ini Riu menelan puluhan pil pemilihan Riu berencana keluar kamar Tiba-tiba tubuhnya menghilang menuju ke dunia kecil Hah, Sian Ye, mengapa kamu membawaku kesini Riu sedikit jengkel Aku hanya mengabarkan padamu Sebentar lagi kekuatanku akan pulih Sian Ye terlihat senang Syukurlah kalau begitu Riu terlihat cuek Aku membawamu kesini karena kedua istrimu sedang menjalani proses penyerapan Apa kamu mau mengganggu mereka Lagi pula ini tempat yang aman untukmu berlatih Ucap Sian Ye Mendengar ucapan Sian Ye memang benar Mengingat proses penyerapan tersebut memakan waktu hingga berbulan-bulan Akhirnya Riu memutuskan berada di dunia kecil untuk membaca tumpukan kitab yang dia dapatkan dari sekte lembah racun Sian Ye menciptakan sebuah tempat untuk peristirahatan mereka Agar lebih berkonsentrasi untuk mempelajari semua kitab Sian Ye juga menceritakan tempat asalnya di mana dunia yang dia tinggali tidak ada perkelahian Sian Ye juga menceritakan tentang dunia dari peri ras lain walaupun dia sendiri belum pernah melihatnya Namun menurut legenda, hanya dunia peri yang kecillah yang damai Di dalam dunia peri yang sangat luas, juga sering terjadi perperangan untuk merebut kekuasaan Karena dunia peri yang besar adalah tempat berkumpulnya peri dari berbagai ras Hal itulah yang membuat mereka saling bermusuhan Di dalam dunia kecil, ciptaan Sian Ye memanglah sangat kecil namun masih mampu menampung puluhan orang Hari demi hari Riu terus membaca kitab yang ditemani oleh Sian Ye hingga akhirnya mereka semakin akrab berkat Sian Ye yang tidak pernah berhenti menemaninya Waktu telah berjalan hingga berbulan-bulan hubungan mereka terlihat sangat intim Membuat Riu merasakan ketulusan hati dari Sian Ye Tuan Riu, sepertinya sudah waktuku untuk pergi sekarang Terlihat senyuman dari Sian Ye menutupi kesedihannya Sian Ye, apakah kamu masih ingin kembali ke duniamu? Riu terlihat serius Meskipun aku sangat mencintaimu, tapi aku tidak bisa bersamamu di dunia kalian Sian Ye yang tahu isi hati Riu Tuan Riu, bersamamu di akhir-akhir ini sudah cukup untukku Meskipun kita harus terpisah, tapi aku sangat bahagia dalam menjalani hidupku selanjutnya Sian Ye tidak bisa menahan air matanya Tapi kamu masih bisa tinggal di sini, ucap Riu Tuan Riu, jika aku ada di sini, maka kamulah yang akan meninggal Bukankah kamu merasa tubuhmu semakin lemah? Ucap Sian Ye mendengar ucapan tersebut, Riu baru sadar mengapa tubuhnya bisa semakin lemah Apakah ada cara? Tanya Riu, aku juga tidak tahu Aku pernah mendengar sebuah mitos ada seorang kultifator yang sudah mencapai level 100 Dia membawa seorang perih ke dunianya Aku dengar mereka juga memiliki keturunan di dunia ini Bahkan keturunan mereka mampu menembus dunia dewa dan iblis Sian Ye menjelaskan Benarkah? Aku akan mencari cara Riu terlihat bersemangat Tuan Riu, sepertinya kita harus berpisah Aku tidak mau tubuhmu semakin lemah Itu akan mempengaruhi tingkat kultifasimu Sian Ye bangkit dari tempatnya Sush, sebuah cahaya berbentuk cincin seakan keluar dari ruang hampa Tuan Riu, aku akan menantimu Pelajarilah kitab yang kuberikan, dia akan menuntunmu menemukan duniaku Lambayan tangan Sian Ye memasuki cahaya tersebut Seketika Riu telah kembali ke kamarnya Sepertinya sangat mustahil bisa mencapai level 100 Yang aku tahu di dunia ini hanya bisa mencapai level 90 Itu pun hanya mitos Riu berfikir itu sangat tidak mungkin Kak Riu, terdengar suara Shin Chie dan Huli Yue Memecahkan lamunan Riu Adik Chie, adik Yue, apa kalian sudah berhasil? Riu mencoba memperbaiki sikapnya Seperti yang kamu lihat sekarang Shin Chie dan Huli Yue memperlihatkan tingkat kultifasi mereka sudah naik satu level Selamat, sekarang kalian istirahatlah Karena dalam beberapa hari lagi kita akan mulai perjalanan panjang Ucap Riu Hem, Shin Chie dan Huli Yue bergantian ke kamar mandi untuk membersihkan diri Sepertinya aku harus menemui Pak Triak Riu melangkahkan kakinya keluar kamar Di ruangan kerja Pak Triak Riu memberikan sebuah kitab yang dia dapatkan dari sekte lembah racun Yang menurutnya sangat membantu perkembangan murid sekte Di mana banyak kitab tentang teknik beladiri yang tinggi meskipun baginya tidak begitu menarik Dalam beberapa kitab juga terdapat tentang pengetahuan berbagai jenis sumber daya Yang bersifat racun dan pengobatannya yang Riu anggap sangat bermanfaat Asalkan digunakan dengan cara benar Riu-er, apa yang membuatmu begitu gelisah? Lin Feng melihat Riu seakan banyak pikiran Pak Triak, apa kamu pernah mendengar tentang kultifator yang mampu mencapai level 100? Riu tiba-tiba serius Menurutku ada, tapi bisa dihitung dengan jari Bisa dibilang mereka memiliki darah spesial dari generasi ke generasi, tapi tidak semua Hanya beberapa dari keturunan tersebut, bahkan bisa terjadi dari puluhan hingga ratusan tahun Lin Feng menjelaskan Sepertinya aku tidak memiliki darah keturunan seperti itu Riu terlihat murung Riu-er, meskipun aku tahu kamu tidak memiliki darah spesial, tapi dengan kegigihan dan tekat yang kuat tidak ada yang tidak mungkin Lin Feng mencoba menghibur Riu, meskipun dia sendiri tidak yakin Aku harus mencobanya Riu mengumpulkan tekat Dalam sebuah legenda, jika seorang dewa meneteskan darahnya pada manusia, maka manusia itu akan mampu mencapai level 100 dan mampu menembus ke dunia dewa Tapi jika iblis yang meneteskan darahnya pada manusia, maka manusia itu akan mampu mencapai level 100 dan mampu menembus dunia iblis Tapi semua itu ada sebuah teknik aku juga belum mengetahuinya Lin Feng sambil berjalan mengingat kembali beberapa informasi yang pernah dia dapatkan Aku pernah menemukan sebuah catatan kuno ketika aku masih muda Di situ dituliskan bahwa ras gabungan antara manusia dan siluman pernah mencapai level 100 dan mampu menembus dunia iblis dan dunia dewa Tidak hanya itu, gabungan antara peri dan siluman dan manusia juga memiliki kekuatan yang sama Tapi keturunan mereka tidak ada di benua kita ini Dalam catatan kuno, tanda mereka saat baru lahir sudah mencapai level 20 hingga 30, tergantung Tingkat kultivasi orang tua mereka Lin Feng mengelah napas panjang Glu, riu menelan ludah Membayangkan bagaimana kuatnya jika mereka sudah dewasa Di balik kelebihan mereka, keturunan itu selalu menjadi incaran para kultivator baik untuk disingkirkan maupun mengangkat sebagai sekutu Hal paling berbahaya, mereka menjadi incaran dewa dan iblis karena mereka takut jika keturunan itu akan mengacaukan dunia mereka Itulah sebabnya mereka tidak ingin diketahui siapapun Hanya itu yang ku dapatkan dari catatan kuno, semoga kamu bisa berhati-hati jika menemukan keturunan mereka Lin Feng mengingatkan karena riu lebih senang mengembara Baik Pak Triak, nasihatmu akan selalu ku ingat Jika begitu aku mohon pamit Riu sedikit lega, pengetahuan yang baru dia dapatkan dari Pak Triak akan menjadi dasar untuknya mengambil tindakan Dari situ riu berpikir bahwa bukan hanya dia yang mengalami nasib yang sama Melainkan masih ada beberapa orang yang memilih jalan hidupnya yang berbeda dan penuh dengan resiko Disitulah riu berusaha untuk lebih kuat lagi agar bisa melindungi seluruh keluarganya dari segala kemungkinan Mengingat dengan istrinya Huli Yue bukan tidak mungkin jika suatu saat bisa bertemu dengan Xian Ye Dari cerita Xian Ye juga riu menyimpulkan bukan tanpa alasan Kultifator yang dia ceritakan harus menjadi yang terkuat sebelum menjemput kekasihnya Dimana seluruh dunia akan menentang keberadaan mereka Begitu juga dengan Huli Yue Beruntung Huli Bei ayahnya sudah memikirkan segala kemungkinan yang akan Huli Yue hadapi Sehingga jauh-jauh hari menyiapkan segala hal agar keberadaan Huli Yue tidak tercium oleh kultifator Aku harus menciptakan sebuah armor yang bisa menyatu dengan kulit Mungkin di benua ini tidak ada yang mampu mengetahui adik Yue Tapi aku tidak yakin jika sudah berada di benua bintang Riu berfikir sambil melangkahkan kakinya Hah, tidak kusangka bisa terjebak dalam situasi seperti ini Riu mengelah napas panjang Saudara Riu, suara kiksuan memanggil Ah saudari kiksuan, mengapa kamu ada di sini? Bagaimana dengan sekte pedang kuno? Riu menyapa basa-basi Seperti yang kamu lihat sekarang Untuk sekte pedang kuno aku sudah lama meninggalkan tempat itu Tapi aku mengusulkan kepada beberapa tetua di sini agar bisa menjalin kerjasama Sepertinya mereka juga setuju Kiksuan menjelaskan Syukurlah, ku rasa kekaisaran akan menjadi lebih kuat Riu terlihat senang Saudara Riu, aku mohon ajarkan teknik milikmu itu padaku Sepertinya di sini tidak ada yang diajarkan Aku jadi bosan dengan teknik yang biasa-biasa saja Ucap kiksuan dengan wajah murung Ah itu Riu kembali berpikir Mengingat kembali saat kiksuan mengajarkan semua teknik milik sekte pedang kuno Tidak ada salahnya membalas kebaikannya dulu Baiklah Tapi resikonya sangat berat Kamu tidak bisa naik level seperti biasa Bahkan akan memperlambat tingkat kultifasimu ratusan kali lipat Riu mengingatkan Aku tidak peduli Untuk apa naik level jika bisa kalah dari kultifator yang rendah dari kita Kiksuan membulatkan tekadnya Baiklah Tapi ingat Kamu harus mencari harta langit jika ingin cepat naik level Seperti sumur teratai pelangi Riu memberikan tiga buah kitab yaitu kitab langkah kilat dan wujud hantu Teknik dasar mengguncang semesta Juga formasi pelindung tempurung kura-kura Terima kasih Saudara Riu Aku akan belajar sungguh-sungguh kiksuan menundukkan kepala Satu lagi Jangan terlalu terpaku dengan kitab Tapi kamu harus menggabungkan dengan teknik lain yang kamu pelajari Riu memberi pesan Tenang saja Lagi pula aku adalah murid paling jenius disini Bahkan beberapa tetua akan mempromosikan aku menjadi guru Jadi ada banyak waktu untuk berlatih Kiksuan terlihat senang Bukankah kamu dulu tidak mau mengajari murid? Riu sedikit heran Sekarang aku berubah pikiran Tapi aku meminta Jika diangkat jadi guru aku memilih jauh dari keramaian dan hanya mengajar murid wanita saja Kiksuan tersenyum Hah kurang lebih saja Riu senyum masam Di sisi lain ada beberapa murid guru dan tetua yang sedang menyaksikan kedekatan mereka Beberapa tetua beranggapan bahwa kiksuan adalah murid dari Riu Tentu saja mereka senang mengingat kiksuan adalah murid paling jenius Mereka langsung sepakat melaporkan kepada Pak Triak agar secepatnya mengangkat saudara seperguruan mereka tersebut Terima kasih saudara Riu Aku pamit dulu Sepertinya sudah banyak pasang mata menyaksikan kita disini Kiksuan menundukkan kepala berusaha menyimpan perasaannya dan langsung meninggalkan tempat tersebut Riu yang juga merasakan hal serupa Kembali melanjutkan perjalanan menuju kediaman baru mereka Sesampainya di rumah ayahnya Riu langsung disambut oleh Liu Meng, Dong Sen dan kedua istrinya Tanpa penjelasan apapun Liu Meng dan Dong Sen langsung membawa mereka ke sebuah puncak bukit Namun di atasnya terlihat dataran yang cukup luas dan dihiasi pepohonan yang rindang Menambah indahnya pemandangan yang di tengahnya terdapat bangunan megah Ayah, bangunan apa ini? Riu memandang rumah megah di depannya Riu Er, ini rumahmu sekarang Bukan berarti ayah mengusir kalian dari rumahku Tapi sudah selayaknya kamu membangun rumah tanggamu sendiri Ucap Liu Meng Tetua Agung Ini adalah usulan dari beberapa tetua dan guru lainnya Mengingat kamu sangat berjasa untuk sekte ini Lagi pula dengan harta yang kamu berikan itu sudah sangat banyak Ucap Dong Sen Terima kasih atas kebaikan kalian Aku sendiri tidak terpikir sampai ke situ Mengingat kami lebih senang berpetualang Ucap Riu Tetua Agung Untuk merawat semua Kami sudah memikirkannya Jadi tidak perlu khawatir jika ingin berpergian Dong Sen menjelaskan Terima kasih tetua Sen Riu langsung masuk ke dalam yang diikuti yang lain Tak Riu, sepertinya tempat ini sangat cocok untuk kita Ditambah pemandangan luar yang seakan dikelilingi bangunan sekte Shin Chie sedari tadi melihat pemandangan di luar Hem, Riu juga mengangguk setuju Tetua Agung Jika begitu aku pamit undur diri Silahkan lihat-lihat dulu Dong Sen melangkah keluar rumah Riu Er, aku juga pamit Liu Meng tidak ingin mengganggu mereka Dan langsung keluar Sepertinya mereka sudah lama Memikirkan hal ini Riu melihat secara detail Setelah memeriksa seluruh ruangan Mereka keluar rumah duduk di bawah pohon yang rindang yang telah disediakan Tempat untuk duduk bersantai sambil melihat pemandangan sekitar Saat sudah puas Mereka kembali ke rumah dan membersihkan diri untuk beristirahat Beberapa hari telah berlalu Riu dan kedua istrinya pun kembali melanjutkan perjalanan menuju ke Benua Bintang Untuk mencapai Benua Bintang Mereka harus melewati wilayah kekuasaan Kekaisaran Lotus Hitam dan Kekaisaran Lotus Merah Mengingat itu adalah jalur utama yang dianggap paling aman dari ombak dan parasiluman yang tinggal di air laut Adik Yue, adik Chie, apa kalian sudah siap untuk menjelajahi Gunung Misterius itu sebelum menuju Benua Bintang? Riu kini sudah merasa cukup untuk kekuatan mereka sekarang Suamiku, sebaiknya kita ada sedikit perubahan Mengingat kita sudah lama menikah Jadi selayaknya kamu memanggil kami dengan sebutan istri Xin Chie mengalihkan pembicaraan lain Kak Chie benar Kecuali jika kamu masih ingin mencari istri lain Mengingat perjalanan kita sekarang sudah pasti banyak menemukan hal yang tidak terduga Huli Yue menimpali Tidak masalah istriku yang cantik Riu sedikit mengejek Begitukan lebih bagus Oh ya untuk Gunung Misterius itu kurasa kita sudah mampu menjelajahinya Ucap Xin Chie Itu benar Mengingat perjalanan kita ini sangat panjang Siapa tahu ada harta langit di sana agar kita bisa menjadi lebih kuat lagi Ucap Huli Yue Tapi tetap saja kita harus berhati-hati Jika memang tidak memungkinkan lebih baik kita lari dan jangan mati konyol Masih ada waktu lain Riu mengingatkan Hem Mereka mengangguk Setelah semua sepakat Xin Chie langsung menggunakan Jin Ying menuju arah Gunung Misterius agar cepat sampai Tiga bulan berlalu Kini mereka sudah berada di dekat tiga Gunung Misterius Lalu meminta Jin Ying langsung menuju arah puncak Sekali lagi Jin Ying merasa enggan untuk ke sana Terlihat sangat gelisah kadang dia terbang seakan mau jatuh Melihat hal tersebut Riu meminta Jin Ying untuk berhenti mencari tempat untuk mendarat menjauhi Gunung Sebaiknya kita harus berjalan kaki lebih dulu untuk mencapai bagian tengah ketiga Gunung ini Riu memakai topeng dan diikuti Kedua istrinya Suamiku, coba kamu perhatikan ketiga Gunung ini Seperti berdiri membentuk segitiga Huli Yue memandang ketiga Gunung tersebut dengan teliti Istriku, kamu memang cerdas Jika begitu, kita harus ke arah tengah dari kaki ketiga Gunung ini Siapa tahu kita bisa menemukan petunjuk Riu terlihat bersemangat Jika begitu apa yang kita tunggu lagi Xin Jie langsung melangkah terlebih dulu Mereka langsung bergegas berangkat menuju bagian tengah kaki Gunung tersebut menggunakan Chai Su agar lebih cepat Dalam perjalanan seharian, kini mereka sudah berada di tengah-tengah Gunung tersebut Lalu mengeluarkan semua hewan kontrak mereka Riu meminta mereka untuk memilih mana yang lebih dulu untuk dinaiki sekiranya tidak membahayakan mereka Ketiga hewan kontrak tersebut memilih untuk menuju ke Gunung bagian kiri mereka Jadi begitu, ucap Riu sambil memainkan dagunya Akhirnya Jin Ying pun telah berani menaiki puncak gunung yang lain dari sebelumnya Langsung melesat menembus awan membawa Riu dan kedua istrinya Sesaat kabut awan seakan menutupi pandangan mereka beberapa meter Hingga mencapai puncak gunung tersebut Dengan penuh waspada, mereka mulai menjelajahi daratan dari puncak gunung tersebut Hingga terlihat dua siluman kelelawar yang memiliki tanduk dan ekor naga berusia ribuan tahun tingkat abadi Berada di depan goa yang sangat besar Siluman macam apa itu? Suara pelan dari Sin Cie melihat bentuk aneh dari siluman kelelawar Sepertinya kelelawar itu banyak memakan siluman naga Itulah kenapa bentuknya sekilas mirip naga Huli Yue menjelaskan Adik Yue, apa kamu bisa berubah bentuk kewujud mirip siluman lain? Sin Cie bercanda Tidak mau Mereka sangat jelek Tidak seperti rubah yang terlihat imut Jawab Huli Yue dengan santai Suamiku, biarkan kami yang membereskan kedua siluman itu Lagi pula aku juga ingin mengukur kemampuanku Usul Sin Cie Suamiku, Kak Cie ada benarnya Lagi pula aku belum tahu bagaimana perkembanganku selama ini Huli Yue menimpali Baiklah Tapi kalian harus hati-hati Biar aku dan tiga hewan kontrak ini menyambut kedatangan bawahan dari sepasang kelelawar ini Kriyu memiliki firasat kalau kedua kelelawar itu memiliki anak buah Hem, Sin Cie dan Huli Yue melompat ke arah siluman kelelawar yang bertengger Kiik, kiik suara yang melengking terdengar dari kedua kelelawar membuat tekanan udara kuat membuat bagian tanah berlubang Beruntung Huli Yue dan Sin Cie sudah memperkirakan segala kemungkinan Manusia, beraninya kalian memasuki wilayah kami Matilah kau Kedua kelelawar langsung menyerang mereka Chai Su, Jin Ying, Sizi, sekarang giliran kita Kriyu melompat ke arah mulut Goa, merasakan getaran dari dalam Goa Goar, Ngawung, Owo Paduan Oman dari Chai Su dan Sizi membuat mulut Goa bergetar hebat membuat beberapa bebatuan berjatuhan menimpa beberapa kelelawar lain yang sedang keluar Seakan paham dengan keadaan, Chai Su dan Sizi mengaung hingga berkali-kali membuat kelompok kelelawar banyak mengalami luka Akibat tekanan udara bercampur petir, ditambah lagi dengan bebatuan yang menimpa mereka sebelum mencapai mulut Goa Hal itu tentu saja membuat kedua pemimpin mereka sangat marah merasakan anak buah mereka banyak yang terluka sebelum bertarung Namun mereka tidak bisa berbuat apa-apa mengingat diri mereka sendiri sedang bertarung melawan Sin Cie dan Huli Yue dan terlihat imbang Di sisi lain, Riu sendiri memasang wajah masam saat melihat cara licik dari kedua hewan kontrak tersebut Yang seakan sedang menunjukkan siapa yang paling kuat dari auman mereka Karena secara terus-menerus mengaung, akhirnya kedua hewan kontrak tersebut kewalahan Riu yang melihat itu langsung mengeluarkan beberapa pil untuk memulihkan tenaga mereka Sesaat terlihat beberapa kelompok kelelawar mulai bermunculan meski ada yang mengalami luka Kini Jing Ying yang dari tadi merasa kesal akibat ulah Chai Zhu dan Sizi seakan tanpa henti mengaung Seakan tidak mau kalah, Jing Ying langsung menyambar rombongan siluman kelelawar yang berusia ribuan tahun tingkat raja dengan cakar yang sangat tajam Karena rombongan siluman kelelawar sangat banyak, Riu juga ambil bagian agar tidak menjadi masalah jika mereka berkumpul secara bersamaan Merasakan diri mereka sudah pulih, Chai Zhu dan Sizi juga langsung memasuki area pertarungan dan menerkam siluman kelelawar tersebut yang seukuran manusia dewasa Baik Jing Ying, Chai Zhu dan Sizi yang sudah tumbuh besar seukuran 10 kali manusia dewasa Tentu lebih mudah bagi mereka untuk menerkam siluman kelelawar tersebut Tentu saja itu semua terjadi berkat Riu, Xin Chie dan Huli Yue yang selalu memberikan inti roh siluman hingga mayat siluman yang sudah tidak terhitung jumlahnya Membuat tubuh mereka semakin besar dan kuat Di tempat lain, juga tidak kalah hebat, di mana seluruh tubuhnya diselimuti oleh api berwarna putih kebiruan membentuk seekor serigala Terus meluncurkan elemen api membuat beberapa sayap dari siluman kelelawar mengalami luka bakar Merasakan api yang mengenainya sangat kuat, siluman kelelawar itu pun lebih berhati-hati agar tidak terbakar Mengapa api milik manusia ini sangat kuat? Bahkan hawa panasnya menyamai api milik naga biru, siluman kelelawar terus menghindar sambil mencari celah untuk menyerang balik Xin Chie yang sudah tahu rencana tersebut, tentu saja setiap serangan api yang dilancarkan dengan penuh pertimbangan Goar, Goar, Ngawm, Owo Sebuah auman yang sangat kuat dari siluman kelelawar membuat Xin Chie terpental ke belakang Uhuk, Uhuk, Hoek Xin Chie memuntahkan darah akibat serangan tiba-tiba tersebut Mengapa siluman kelelawar ini bisa menggunakan auman naga? Apa mungkin karena dia sudah banyak memakan inti roh siluman naga? Xin Chie mulai bangkit dan meningkatkan kewaspadaan Teknik dasar MENGGUNCA NGSE MESTA Bom, Bom, Duar, serangan api yang sangat kuat membuat siluman kelelawar beberapa kali terpental Langkah kilat wujud hantu Xin Chie tidak ingin menyiakan kesempatan tersebut menyerang dengan sangat cepat seperti bayangan api Yang terus menghantam tubuh siluman kelelawar tersebut yang berukuran 3 kali ukuran manusia Seakan tidak memberikan kesempatan untuk bangkit Di sisi lain, Huli Yue yang diselimuti elemen petir berbentuk rubah juga tidak ingin kalah terus menyerang beberapa bagian tubuh siluman kelelawar Akibat serangan petir milik Huli Yue, membuat tubuhnya seakan melemah dan mati rasa Bahkan beberapa bagian sayapnya seakan kering dan kaku membuatnya tidak bisa terbang Hal itulah yang dimanfaatkan Huli Yue dan langsung menggunakan langkah kilat wujud hantu Dengan pukulan yang bertubi-tubi membuat siluman kelelawar tersebut seakan pasrah menanti ajalnya Setelah menyelesaikan pertarungan, Xin Chie dan Huli Yue membantu Ryu dan ketiga hewan kontrak Di mana siluman kelelawar tersebut seakan tidak ada habisnya meskipun sudah banyak yang mati Berkat bantuan Xin Chie dan Huli Yue, akhirnya kelompok siluman kelelawar perlahan berkurang hingga tidak ada yang tersisa Haah, tidak kusangka bawahan sepasang kelelawar itu sangat banyak, ucap Ryu dengan napas terputus-putus Goar, Naum, Owo, Chai Zhu dan Sizi seakan minta sesuatu sambil menatap ke arah sepasang kelelawar Mereka pun mengiyakan hal tersebut mengingat semua siluman kelelawar tidak cocok untuk mereka Chai Zhu dan Sizi pun langsung mengambil dan menyerap inti roh sepasang siluman kelelawar tersebut masing-masing satu bagian Setelah menyerap sepasang kelelawar itu, mereka kembali ambil bagian dari inti roh kelelawar lain Yang terlihat Jing Ying juga ikut mengambil inti roh mereka Biarkan mereka mengambil semua, lebih baik kita lanjutkan masuk ke goa ini Sepertinya tidak ada lagi siluman kelelawar yang tersisa Ryu membawa mereka menyusuri goa tersebut Saat mendekati ujung goa, kini terlihat sebuah danau kecil yang memiliki energi alam yang sangat pekat Sepertinya danau ini adalah harta langit, Ryu terlihat senang Suamiku, apa ini seperti sumur teratai pelangi yang pernah kamu bicarakan? Tanya Sin Chie, benar, apa kalian mau mencobanya? Ucap Ryu sambil menatap kedua istrinya Lebih baik kita bertiga secara langsung Kalau satu-satu mungkin sangat berat, karena energi alamnya sangat pekat Lagi pula, akan memakan waktu lama jika menunggu satu sama lain Usul Huli Yue Baiklah kalau begitu Ryu membuat pelindung tempurung kura-kura mengelilingi danau Kemudian mereka langsung masuk ke dalam danau Setelah beberapa menit, mereka mulai merasakan seluruh tubuh seakan ditusuk ribuan jarum Namun berkat instruksi dari Ryu, mereka tidak terlalu merasa kesakitan Satu bulan kemudian energi alam yang ada di tempat itu telah habis Hingga mereka keluar dari danau tersebut Huff, Ryu sedikit kecewa karena danau tersebut hanya mampu membuat mereka masing-masing naik satu level Tidak masalah suamiku, naik satu level saja Kekuatan kita bertambah berkali-kali lipat dari sebelumnya, ucap Sin Chie Tak Chie benar suamiku Sekarang kamu sudah mencapai level 48, sedangkan aku sama Kak Chie sudah 47 Jika dua puncak gunung misterius ini masing-masing menyimpan satu danau, berarti kita bisa naik dua level lagi Huli Yue menimpali Suamiku, jika boleh tahu teknik apa yang kamu ajarkan kepada kami agar tidak merasakan sakit saat menyerap energi Alam yang begitu kuat, Sin Chie penasaran Aku menciptakan teknik itu dari gabungan dari teknik tarian pedang musim semi Yang seakan membiarkan tubuh kita seakan bergerak sendirinya dengan teknik penyerapan dari beberapa kitab yang pernah kubaca Jadi aku belum tahu nama yang cocok untuk teknik itu, ucap Ryu Bagaimana jika dinamakan teknik pelahap musim semi, mengingat teknik itu seakan melahap apa saja yang ada di sekitar Huli Yue memberi usul Mendengar ucapan tersebut, Ryu dan Sin Chie mengangguk setuju Mengingat teknik gabungan tersebut seakan menerima energi alam tanpa henti Sebaiknya kita keluar dari goa ini, Chai Zhu dan yang lain pasti sudah menunggu Ryu membawa mereka keluar goa Saat berada di depan goa mereka melihat ketiga hewan kontrak tersebut sedang tertidur Namun kini tubuh mereka sudah berubah di mana Chai Zhu dan Shizi sudah memiliki sayap seperti sayap kelelawar Sedangkan Jing Ying masih belum ada perubahan Tidak ingin mengganggu, mereka lebih memilih untuk istirahat Karena mereka yakin ketiga hewan kontrak tersebut masih dalam proses penyerapan Dua hari kemudian, ketiga hewan kontrak sudah menyelesaikan proses penyerapan Ryu langsung meminta Chai Zhu untuk memeriksa wilayah tersebut Saat semua sudah diperiksa ke berbagai arah Chai Zhu tidak menemukan apapun lagi yang ada di tempat tersebut Sehingga mereka memutuskan untuk terbang ke puncak gunung selanjutnya Kali ini Jing Ying membawa mereka ke puncak gunung bagian kanan Karena Jing Ying masih enggan menaiki puncak gunung Di saat awal mereka sampai meski tidak setakut sebelumnya Sayangnya sudah berkali-kali Jing Ying ingin membawa mereka menuju puncak Gaya gravitasi seakan terus menyeret mereka ke bawah Ini gawat, istriku, suruh Jing Ying untuk mencari tempat mendarat di sini saja Ryu melihat Jing Ying yang hampir kehabisan tenaga Akhirnya mereka memutuskan untuk mendarat ke bagian pertengahan puncak gunung saja Mengingat kondisi tidak menguntungkan Hah, gravitasi itu hampir menguras spiritual kita Lebih baik kita pulihkan diri dulu Ucap Ryu dan langsung mencari tempat untuk memulihkan diri Setelah semua pulih, mereka melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki sambil memeriksa keadaan sekitar Dalam menempuh perjalanan 200 meter Mereka langsung disambut seekor naga yang berusia 10.000 tahun tingkat suci Gawat, Ryu berkeringat dingin Suamiku, apa yang harus kita lakukan? Xin Chie dan Huli Yue juga merasakan hal yang sama Sudah terlanjur, jika kita lari malah akan memperburuk keadaan Ucap Ryu sambil memikirkan cara Goar, Goar, Ngaung Oman naga membuat mereka bertiga terpental Keluarkan hewan kontrak untuk membantu Ryu bangkit dan langsung mengeluarkan Chai Zhu diikuti oleh kedua istrinya Ah, Ryu langsung menggunakan wujud kerapetir dan menyerang naga tersebut diikuti Chai Zhu Xin Chie dan Huli Yue pun langsung membantu menyerang naga tersebut dari arah lain Agar bisa mengecoh lawan dengan bantuan hewan kontrak mereka Serangan demi serangan yang dilancarkan mereka Seakan tidak mampu menembus kulit naga tersebut yang sangat keras Bagaimana ini, Xin Chie merasakan serangan api miliknya seakan tidak berguna Jika petir racun milikku bisa menembus kulitnya Mungkin ada harapan masalahnya kulit naga ini sangat keras Ryu mencari kara di sela pertarungan Suamiku, bagaimana jika kita gabungkan elemen petir milik kita dengan panah Dewa Phoenix Huli Yue memberi usul Aku tahu itu, tapi sangat berbahaya Ryu sambil menatap Xin Chie Suamiku, jangan khawatir Aku masih mampu bertahan Cepat lakukan sebelum kita kehabisan tenaga Xin Chie yang paham jika menggabungkan kekuatan butuh konsentrasi dan memakan waktu lama Meskipun khawatir, mau tidak mau Ryu mengambil langkah tersebut Dan meminta Chai Zhu dan Shizi untuk melindungi Xin Chie Sementara mereka berdua mundur ke belakang Untuk membantu Huli Yue mengumpulkan elemen petir sebanyak mungkin pada ujung anak panah Membutuhkan waktu beberapa menit kini gabungan dari kedua petir begitu kuat Pada ujung anak panah terlihat Huli Yue seakan hampir tidak mampu memegang busur panah Akibat gabungan petir yang sangat kuat Melihat situasi tidak baik, Ryu langsung ikut memegang busur tersebut seakan keduanya menyatu Di tempat lain, kini Xin Chie dan ketiga hewan kontrak sudah beberapa kali tubuh mereka terpental dan memuntahkan darah Jelup, jelup, serangan anak panah tiba-tiba menancap ke leher siluman naga dan merasakan seluruh tubuhnya ingin meledak Serangan panah tersebut membuat siluman naga merasakan sakit yang begitu kuat membuat dia mulai kehilangan kendali seakan tubuhnya terbakar Jelup, jelup, serangan anak panah yang kedua menancap ke bagian pergelangan kaki siluman naga Merasa dalam posisi tidak menguntungkan, naga tersebut langsung mengepakkan sayapnya dan seketika hujan petir menyerang apapun yang ada di sekitarnya Awas! Ryu merasakan hujan petir itu sangat kuat Dia akhirnya menggunakan langkah kilat dan wujud hantu menyelamatkan Xin Chie menjauhi area serangan Suamiku, kita berhasil, Xin Chie dengan nada lemah dengan senyuman puas saat berada di pangkuan Ryu Istriku, maaf Ryu terlihat khawatir dan memasukkan beberapa pil penyembuhan ke mulut Xin Chie Tak Chie, Huli Yue yang merasa khawatir berlari ke arah mereka, yang diikuti ketiga hewan kontrak berusaha mendekati mereka Sekarang serahkan semua padaku, sepertinya naga itu sudah lemah, aku tidak akan membiarkan dia memulihkan diri Ryu menggunakan wujud kera petir dengan pedang naga pembelah gunung di bahunya Hum, Huli Yue mengangguk lalu memberikan beberapa pil penyembuhan kepada tiga hewan kontrak tersebut yang juga banyak mengalami luka Sush, bayangan yang sangat cepat Ryu menggunakan langkah kilat menyerang siluman naga tersebut dengan tebasan pedang yang kuat Mendapatkan serangan tiba-tiba, siluman naga tidak sempat menghindar hingga seluruh tubuhnya terkoyak akibat serangan pedang milik Ryu Dengan kondisi yang sudah lemah, tentu saja membuat pertahanan tubuhnya semakin berkurang, yang seakan sudah pasrah dengan kondisinya sekarang Serangan racun ini membuatku seakan tidak berdaya, siluman naga mengutuk dalam hati karena tidak waspada dengan serangan Gabungan, yang semakin dia bergerak, semakin ganas juga racun tersebut mengisap energinya Tidak berselang lama, kini siluman naga tersebut telah kehilangan nyawa dengan kepala terputus oleh Ryu Ryu pun dengan segera mengambil inti roh siluman naga yang diikuti tiga hewan kontrak seakan ingin mendapat bagian mereka untuk memakan mayat siluman naga hingga tanpa sisa Berapa besar perut mereka, Ryu sedikit heran melihat aksi dari ketiga hewan kontrak tersebut Yang mampu membersihkan mayat naga yang ukurannya 20 kali ukuran manusia Mereka mengimpannya ke dalam ruang hampa milik mereka, lalu mereka akan menyerapnya kembali saat tidur untuk dijadikan perubahan bentuk Jawab Huliyue, pantas saja, ucap Ryu Perbedaan hewan kontrak dan siluman adalah dari segi kecepatan penyerapan, di mana hewan kontrak berkali-kali lipat lebih cepat untuk menyerap inti roh guna menambah kecepatan dan pertahanan juga menambahkan lautan ki Sedangkan dengan memakan mayat siluman selain menambah kecepatan dan pertahanan Mereka bisa mengalami perubahan bentuk, kelebihan dari hewan kontrak juga meski usia mereka masih muda Namun dalam waktu singkat mereka bisa membentuk usia dan tingkatan dari semua siluman yang mereka serap Sebaiknya kita istirahat dulu, mengingat hari mulai gelap, ucap Ryu sambil membuat pelindung tempurung kura-kura Hem, kedua istrinya mengangguk setuju Pada keesokan hari, mereka kembali melanjutkan pendakian agar lebih cepat mencapai puncak gunung tersebut Saat menempuh perjalanan selama 5 jam, tepat di depan mereka terlihat sosok siluman harimau bersisik naga yang berusia 10.000 tahun tingkat suci sedang tidur Mengapa semua siluman yang ada di sini bentuknya sangat mengerikan, ucap Ryu dengan nada pelan Suamiku, daripada kita kewalahan lagi, kenapa kita tidak menggabungkan kekuatan kita lagi, ucap Huli Yue dengan senyuman licik Boleh juga, Ryu menggelengkan kepala tentang ide licik tersebut Mereka berdua langsung berkonsentrasi menggabungkan petir milik mereka ketiga ujung panah sekaligus Yang kini juga dibantu Shin Chie dengan memindahkan ki miliknya kepada Ryu dan Huli Yue Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya